Intro Sobat Keros yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan bagi kita hari ini Tertulis dalam kitab Nabi Habakkuk 2 Ayat 14 Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan Tentang kemuliaan Tuhan Seperti air yang menutupi dasar laut Sobat Keros dalam pemahaman iman kita Tentang penyataan Allah di dunia ini Kita mengenal istilah penyataan umum dan penyataan khusus Penyataan umum adalah Allah menyatakan dirinya kepada dunia Melalui segala ciptaan dan karya yang maha besar Semua orang bisa memandang dan menyaksikan itu Dan dalam dimensi iman Semestinya semua dapat melihat Keberadaan Allah melalui kuasanya Sedangkan dalam penyataan khusus Allah menyatakan diri melalui kehadiran Yesus Kristus Bagi orang percaya Keduanya menyatu dan membuat kita meyakini keberadaan Tuhan itu Sebagai yang maha segalanya Sobat Keros, renungan firman Tuhan ini Mengajarkan kepada kita untuk mengenali kemuliaan Tuhan Allah Yang menciptakan langit dan bumi Dialah yang mengatur seluruh alam semesta Kemuliaannya tercermin dalam segala hal Yang dia ciptakan Dalam setiap pemandangan alam Dalam setiap saat yang indah Dan dalam setiap pencapaian kehidupan Kita dapat melihat sentuhan kemuliaannya Allah adalah sumber segala keindahan Dan keagungan di dunia ini Mari kita membuka mata hati kita Untuk melihat tanda-tanda kemuliaannya Di sekitar kita Dan dalam kehidupan kita sendiri Sobat Keros yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Tentu kemuliaan Tuhan bukan hanya semata mengagumi saja Kita mesti mengalami kemuliaannya dalam kehidupan kita sehari-hari Ketika kita hidup dalam kebenarannya Dan mengikuti kehendaknya Maka kemuliaannya akan termanifestasi dalam hidup kita Saat kita hidup dalam kasihnya Dan melayani sesama dengan rendah hati Kemuliaannya akan memancar Melalui tindakan-tindakan kita Kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain Sehingga melalui kehidupan kita Orang lain dapat mengenal kemuliaan Tuhan Dan kemuliaan sedemikianlah yang telah dipancarkan Yesus Kristus bagi dunia ini Sobat Keros yang terkasih Kesaksian Nabi Habakkuk yang menjadi renungan saat ini Sesungguhnya merupakan kesaksian Bahwa dunia yang tenggelam dalam kegelapan dan kebingungan Akan melihat terang yang bersinar Dari hidup orang-orang yang mengenali Dan mengalami kemuliaan Tuhan Kesaksian hidup orang percayakan menyentuh hati banyak orang Dan melalui itu Maka akan banyak jiwa dapat ditarik ke dalam persekutuan Dengan Allah Mengenal dia dan mengalami kuasanya Pada saat kita menjadi terang dan garam dunia ini Pada saat itu pulanglah kita membawa harapan Bagi mereka yang kehilangan arah dan tujuan hidup Maka dengan demikian Sobat Keros Marilah kita menjalani kehidupan yang memuliakan Allah Dan memancarkan terangnya di tengah dunia yang membutuhkannya Selamat beraktifitas Sobat Keros Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Amin